Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX kemudian seperti biasa teman-teman sebelum kita berbicara tentang dunia kripto mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup telegram Tarakan Pesan Free Airdrop saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup telegram ini untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini teman-teman jadi dalam grup telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan dari dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter dari moderator Pnetwork yang bernama Diangi teman-teman Pdiangi ini adalah moderator dari Pnetwork kalau teman-teman sering melihat tampilan layar HP jadi kalau di aplikasi ini kalau kita buka aplikasi Pnetwork biasanya kalau ada pengumuman core team teman-teman itu ada tampilan gambar-gambar atau video-video yang menarik itu yang membuat adalah Diangi teman-teman ini beliau menuliskan did you see me on the P screen jadi kalau ada gambar-gambar yang ditampilkan dalam akun-akun resmi dari core team itu biasanya yang membuat adalah beliau ini sebagai seorang moderator teman-teman nah hari ini kita akan membahas tentang postingan beliau ada postingan beliau yang cukup menarik teman-teman ini beliau memposting sebagai seorang moderator P kalau kita lihat disini beliau ini memiliki kurang lebih 16.900 follower dan beliau juga menjual karya-karya seninya dalam bentuk NFT itu di PNFT Art teman-teman itu bisa masuk ke P browser jadi Diangi ini sebagai moderator dari Pnetwork menuliskan sebuah tulisan di akun Twitternya bahwa pada hari ke-2000 kelahiran Pnetwork rasanya seperti sebuah buku tebal dengan setiap halaman dipenuhi dengan cerita dan kenangan terima kasih kepada semua pionir yang telah membuat dunia lebih berwarna dan kita akan terus bekerjasama untuk menuju Open MyNet dan menciptakan lebih banyak momen indah rupanya tidak terasa teman-teman bahwa Pnetwork ini sudah berjalan hampir kurang lebih 2000 hari teman-teman dan kita akan membahas tentang jejak langkah Pnetwork teman-teman pada 2000 hari kelahiran Pnetwork kita tidak hanya merayakan sebuah angka yang menyolok tetapi juga perjalanan yang luar biasa yang telah dilalui oleh komunitas ini Pnetwork telah menjadi simbol inovasi kolaborasi dan harapan dalam dunia kriptokaransi dengan setiap halaman yang kita lalui kita disuguhi cerita-cerita yang menggugah semangat dan kenangan yang tak terlupakan dan semua berkontribusi pada warna yang lebih cerah di dunia digital teman-teman Pnetwork diluncurkan pada tahun 2019 di bulan Maret oleh sekelompok ilmuwan dan pengusaha Dr. Nikolaus Kokalis dan Dr. Cheng Diawvan dengan visi untuk membuat kriptokaransi yang dapat diakses oleh semua orang termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi canggih teman-teman jadi sejak saat itu Pnetwork telah berkembang pesat menarik lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia komunitas ini telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar dalam ekosistem kriptokaransi dan pencapaian ini patut untuk dirayakan teman-teman setiap hari para pengguna atau yang kita kenal sebagai pionir berpartisipasi dalam proses penambangan yang unik berbeda dengan metode penambangan tradisional yang membutuhkan perangkat keras mahal dan konsumsi energi yang besar Pnetwork memungkinkan pengguna untuk menambang langsung dari ponsel mereka dan ini adalah sebuah langkah revolusioner yang mengedepankan inklusivitas dan keberlanjutan teman-teman salah satu aspek terpenting dari perjalanan Pnetwork adalah komunitasnya tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari para pionir visi dari Pnetwork tidak akan pernah terwujud teman-teman jadi para pionir telah menciptakan ekosistem yang saling mendukung di mana setiap orang memiliki peran dan kontribusi yang berarti berbagai forum grup media sosial dan pertemuan virtual telah memungkinkan anggota komunitas untuk berbagi pengalaman pengetahuan dan ide teman-teman di hari yang ke-2000 ini penting untuk menghargai semua pionir yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini dari yang baru bergabung hingga yang telah ada sejak awal setiap individu telah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang positif dan kolaboratif jadi terima kasih kepada semua pionir atas dedikasi dan semangat mereka untuk membuat dunia kita menjadi lebih berwarna teman-teman salah satu momen yang paling dinantikan dan dalam perjalanan pinetwork adalah sebuah transisi menuju mainnet terbuka dan ini bukan hanya sebuah langkah teknis tetapi juga sebuah simbol komitmen untuk menciptakan ekosistem kriptokaransi yang berkelanjutan dan bermanfaat dengan keluncuran mainnet terbuka pinetwork akan memungkinkan pionir untuk memanfaatkan token PIM mereka secara lebih efektif dan membangun aplikasi yang memanfaatkan teknologi blockchain teman-teman jadi kesimpulannya teman-teman bahwa hari ke-2000 kelahiran pinetwork ini adalah sebuah momen yang penuh makna ini adalah waktu untuk merayakan pencapaian kita menghargai kontribusi setiap pionir dan menantikan masa depan yang lebih cerah bersama-sama kita telah membangun sebuah komunitas yang kuat dan berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia kriptokaransi mari kita terus bersama-sama bergerak menuju mainnet terbuka dan menciptakan lebih banyak momen indah di masa depan pinetwork bukan hanya sebuah proyek kriptokaransi ini adalah gerakan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan memberikan akses ke peluang yang lebih besar terima kasih kepada semua pionir yang telah membuat perjalanan ini menjadi mungkin dan mari kita terus melangkah maju dan memujudkan visi kita bersama oke teman-teman tetap semangat klik petirnya ignore the hater dan bagi yang ngopi silahkan diseruput kopinya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati